Intro Salam Jemaat Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Solafideh edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari selasa dengan judul Pikiran Kristus Mari kita baca Roma 12 ayat 2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Rasul Paulus menjelaskan bahwa setiap orang percaya harus menjadi orang yang rohani Kita dapat memiliki pikiran Kristus hanya jika kita memahami hal-hal rohani secara rohani Dan dipimpin oleh Tuhan 1 Korintus 2 ayat 16 berbunyi Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menesahati dia Tetapi kami memiliki pikiran Kristus Dengan cara ini kita dapat melihat sekilas ke dalam pikiran Tuhan Sehingga kita dapat mengetahui pikirannya Namun dalam hidup ini Tidak peduli seberapa setia kita Kita tidak akan pernah mencapai ketidakberdosaan sepenuhnya Ellen White menulis demikian Ketika kita dipersatukan dengan Kristus Kita memiliki pikiran Kristus Kemurnian dan cinta bersinar dalam karakter Kelembutan dan kebenaran mengendalikan hidup Ekspresi wajah sangat berubah Kristus yang tinggal di dalam jiwa Memberikan kuasa yang mengubah Dan aspek lahiria menjadi saksi kedamaian Dan sukacita yang memerintah dari dalam Hanya dengan penyerahan setiap hari Mati setiap hari Untuk diri sendiri Upaya yang tekun setiap hari Dengan iman Untuk taat kepada Yesus Kita dapat memiliki transformasi semacam ini Dalam hidup kita Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are Salafideh Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!